Oke di Jumat pagi yang cerah ini kita sekarang berada di Pura Girikerta Buana di kota WK Bupak keberadaan kita di Pura ini dalam rangka bakti sosial membersihkan kawasan di sekitar Pura Girikerta Buana ini dan ya kita coba menyapa beberapa rekan kita yang juga terserta dalam kerja bakti hari ini ini youtuber nama Youtubenya Lalu Adi ya Polisi Redi Selamat pagi Selamat pagi Bapak Nardi Bapak Muda Bapak Muda ya Oh ini boxer-boxer ini babat ini ini Bapak Ari nih Bapak Ari orang sabu di kilo tiga nih Oh ini orang sabu juga nih Oh ini markanya sama nih Riu nih Ini anak TK ini kurang bagi waktu paginya waktu kecil Pura Girikerta Buana ini beralamat di Jalan Cendana RT 10 RW 05 Tanabisa Kelurahan Sobawawi Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat dibangun di atas tanah seluas 2909 meter persegi Penggagas Pendirian Puru yaitu Bapak A.A. Mayon Mataram BCIP Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Sumba Barat dan Bapak Mayor Infantri Irai Karta sesepuh umat Hindu di Kabupaten Sumba Barat Pada awalnya tanah tersebut merupakan tanah Kabisu atau ulayat dari suku Takuyango Kampung Wetabar desa Sobawawi Kecamatan Loli yang dihibahkan oleh ketua suku yang diwakili oleh Jewu Lango Amamagi dan Todalero Amalida kepada umat Hindu pada tanggal 15 Oktober 1986 Pembangunan Pura dilakukan secara bertahap yaitu Pembangunan Padmasanah dan Pangrurah mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 21 November 1989 Diselesaikan dalam waktu 34 hari Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1989 Upacara Melaspas Pelinggih Padmasanah dan Pangrurah Sekaligus sebagai hari tegak Odalan Pura Dan pemberian nama Purugil Kertabuana Tanggal 23 Agustus sampai 10 November 1991 Membangun Kori Agung dan Candi Bentar Dalam waktu 81 hari Pada tanggal 27 November 1991 Dilakukan upacara Melaspas Gelong Kori dan Candi Bentar Pada tanggal 20 April sampai dengan 7 Mei 1993 Membangun Tembok Penyengker dan Balepawedan Piasan Yang diselesaikan dalam waktu 48 hari Selanjutnya upacara Ngentek Kelinggih Selanjutnya upacara Ngentek Kelinggih Dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1993 Sampai dengan saat ini Bangunan yang ada di utama mandalah adalah Padmasanah, Tangerurah dan Balepawedan Di Madia Mandalah sudah ada bangunan Balegong Dan di Kanista Mandalah Bangunan yang sudah ada adalah Wantilan Yang digunakan untuk kegiatan pasraman Ruang perpustakaan, area parkir dan perumahan maupun mes Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton